Ketika ada kesuksesan yang didapat dengan cara yang instan, semuanya harus dilalui dengan proses yang berliku, kerja keras ditambah dengan faktor keberuntungan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Seperti beberapa artis ini contohnya, sebelum mereka menangguh kesuksesan, mereka memulai dari bawah dengan cara berdagang. Aziz Gagap Aktor yang dikenal lewat acara komedi salah satu di TV swasta ini, mantan Kuli Bangunan. Sukses berkarir dan menjadi komedian terkenal, Aziz Gagap hanyalah seseorang yang lulus dari sekolah dasar. Ia pernah menjadi seorang tukang sayur keliling, dan juga pernah menjadi pedagang bekas keliling. Kuli Bangunan juga pernah ia lakuni, serta menjadi seorang gali sumur, bahkan ia pernah mengatakan bahwa ia pernah menggali sumur hingga 12 meter. Siapa yang tidak kenal dengan Entis Sutisna alias Sule, si pelawak multi-talenta? Pria kelahiran Cimahi 15 November 1976 ini, sudah menjadi miliarder yang baru. Padahal dulu ayah tiga anak ini sempat menjadi penjual jagung rebus keliling kampung, dan pedagang ayam goreng dan kebaya. Tapi siapa sangka, kini Sule sudah menjadi miliarder dengan hartanya berupa beberapa rumah di Bandung dan Jakarta. Atas anugerah tersebut, Sule mengaku bersyukur karena Tuhan telah memberi jalan. Sejak kecil, Pak Tarno diasuh oleh neneknya di Brebes, Jawa Tengah. Karena ayahnya telah meninggal dunia, dan ibunya merantau ke Sumatera untuk bekerja. Untuk melangsungkan hidupnya, Pak Tarno mengembalakan kambing dan sapi milik tetangga. Ia diberi upah berupa padi yang langsung diberikan kepada neneknya. Pak Tarno merantau ke Jakarta sekitar tahun 1974. Ia menumpang kereta barang hingga terdampar di Warakas, Tanjung Priuk. Setelah merantau ke Jakarta, Pak Tarno bekerja sebagai penjual minyak tanah. Pak Tarno juga sempat berjualan air keliling, dan terakhir Pak Tarno berjualan mainan anak-anak, berkeliling dengan sepeda, dan sering mangkal di sekolahan. Siapa tak kenal Sapri? Komedian berkepala pelontos ini hampir setiap hari tampil di layar televisi. Berbekal pantun serta gaya bicara yang ceplas-ceplos, mengantarkan Sapri menjadi komedian populer. Ia pun sering dielulukan penggemarnya, peartis terkenal. Namun tak mudah bagi Sapri untuk meraih sukses seperti saat ini. Ia harus menghadapi jalan panjang yang berliku dalam menggapai cita-citanya tersebut. Sebelumnya, Sapri menjadi pedagang bubur, dan tidak hanya itu, ia pernah menjadi sekuriti dan berpenghasilan 80 ribu rupiah per hari. Doyo dikenal luas bersama Kadir dalam setiap tampil melawak. Mereka berdua pernah membintangi beberapa judul film layar lebar. Mereka berdua pernah membintangi beberapa judul film layar lebar setelah era film nasional mengalami era suram. Ia juga pernah bermain dalam acara kesenian ketoprak di stasiun televisi swasta. Tapi siapa sangka saat awal karir, Doyo pernah menjadi penjual roti keliling, dan itu terjadi sebelum Doyo menjadi seorang pelawak. Tukul Arwana adalah seorang pelawak dan pembawa acara Indonesia. Selain menjadi pelaku hiburan, Tukul juga merintis usaha yang bergerak di bidang hiburan dan bidang kuliner. Selain itu, ia juga mempunyai beberapa tempat kos dan rumah kontrakan. Sebelum melawak dan seterkenal sekarang ini, ia juga pernah bekerja sebagai supir angkutan jurusan Johar Panggung di Semarang. Setelah dua tahun, Tukul berganti pekerjaan dan menjadi pedagang gas LPG sekaligus supir truknya. Setelah berganti-ganti pekerjaan, Tukul akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta atas ajakan temannya Joko Deo. Terima kasih telah menonton!